Intro Sahabat Kompas.com, jumlah pengunjung Taman Impian Jaya Ancol memecahkan rekor selama pandemi pada hari kedua libur lebaran 2022. Corporate Communication Manager PT Pembangunan Jaya Ancol Ekonugroho menuturkan bahwa jumlah pengunjung pada Selasa 3 Mei 2022 tembus 70.000 orang. Jumlah ini bahkan meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya yang hanya mencapai 38.000 orang. Meski demikian, kuota pengunjung pada pekan libur lebaran disebut mencapai 90.000 orang dalam sehari. Dalam hal ini Eko menjelaskan bahwa pihaknya membuka lima gerbang sekaligus untuk akses para pengunjung selama pekan libur lebaran 2022. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pengunjung ke Ancol yang diprediksi masih akan ramai selama sepekan ini. Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di dalam dan luar kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Eko juga mengimbau agar calon pengunjung sudah melakukan reservasi tiket secara daring maksimum satu hari sebelum datang ke Ancol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!